Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya adik-adik Setelah sekian lama Kita masuk kembali Untuk materi Botanifarmasi ya Nah disini mungkin Kalau kalian sering dengar Bahan yang digunakan Atau yang berkhasiat obat Itu hanya dari tanaman-tanaman Begitu ya Tetapi pada kesempatan hari ini Kita akan belajar bareng-bareng Tentang eksplorasi Keanekaragaman Floral laut ya Yang berpotensi sebagai Bahan baku obat Nah nanti kita cek apa saja Kaitu Ya hari ini Saya Amalia Dina akan menyampaikan Materi terkait Marine product Kita langsung saja Nah ini adalah beberapa sajian Yang akan kita pelajari ya Di samping saya itu Sudah ada beberapa kajian Yang akan kita pelajari Pada kesempatan hari ini Yang pertama adalah Latar belakang Atau pendahuluan Nah kemudian Dari pendahuluan itu Ada Produk alam Dari alga laut Yang dapat digunakan Sebagai obat Kemudian Kita akan mempelajari Tentang Red alga Atau alga Merah Kemudian Setelah alga merah Kita pelajari Alga Hijau Ada apa saja Di dalamnya Dan Selain itu Ada obat alam Yang mampu Berhasiat Berhasiat Gitu ya Atau ampuh Dari Jenis jamur laut Atau Merin fungi Ya Dan yang terakhir ini adalah Senyawa bioaktif Dari mangrove Dan Jamur-jamur yang terkait Tanpa berlama-lama Kita langsung saja Masuk ke Pendahuluannya Oke Disini Sebagai Pendahuluan Yang pertama itu adalah Penemuan obat baru Dari alam Itu memang dianggap Lebih Dapat Berkelanjutan Dibandingkan dengan Sintetis atau buatan Karena masih banyak Eksplorasi Terkait senyawa-senyawa Yang ada di dalam Bahan alam tersebut Nah Kasus resistensi juga Terhadap obat Itu semakin Hari Semakin meningkat Ya Apa yang terjadi Obat yang telah Dikembangkan Itu mengalami gagal Dalam mengatasi Kasus Tersebut Ya Nah Oleh karena itu Perlu Drug discovery Ya Penemuan Obat baru Menjadi potensi Biomedis Untuk menjadi Sumber yang Berpotensial Ditemukannya Obat baru Kemudian Selanjutnya adalah Potensi biota laut Khususnya flora Flora laut Ya Yang masih Menjanjikan Untuk bisa Dikembangkan Menjadi produk Obat baru Kemudian Dan yang terakhir Ini adalah Untuk Pendahuluan awal Tumbuhan laut Itu telah Berevolusi Dan beradaptasi Dengan kehidupan Yang Sebagian Besar Stabil Tapi Sangat Ekstrim Di lingkungan Yang keras Nah Yang telah Menyebabkan Perkembangan Banyak sekali Bahan kimia Untuk Teknis Ya Atau Atau Hal-hal Yang tidak Ditemukan Oleh Tumbuhan Pada Umumnya Maka Disini Peran Merin Produk Sangat Berarti Nah Kita Tahu Bahwa Tumbuhan laut Itu Menggunakan Unsur-unsur Halogen Yang Sangat Tinggi Terutama Dalam Bentuk Garam Klorida Dan Bromida Sulfat Nah Ini Juga Ditemukan Dalam Konsentrasi Yang Tinggi Pada Tanaman Tanaman Laut Atau Biota Laut Tumbuhan Laut Menggunakan Unsur-unsur Tersebut Dalam Jalur Biosintetik Untuk Menghasilkan Vitokimia Seperti Terpen Terhalogenasi Asetogenin Alkaloid Yang Ada Di Lingkungan Laut Adaptasi Terhadap Goncangan Gelombang Dan Arus Laut Juga Terjadi Pada Lingkungan Laut Yang Telah Menghasilkan Sintetis Polisakarida Kompleks Atau Gula Kompleks Nah Kita Tahu Bahwa Lautan Menjangkup Hampir 72% Dari Permukaan Bumi Dan Sangat Sangat Kaya Untuk Kanekaragaman Hayatinya Dibandingkan Dengan Darat Ya Nah Dengan Flora yang terdiri Dari Cyanobacteria Ini Nanti Isinya Cyanobacteria Jamur Jamur Mikroalga Rumput Laut Bakau Dan Halofit Lainya Masih Lanjut Kita Ada Potensi Besar Lautan Itu Untuk Dieksplorasi Terutama Untuk Penemuan Obat Baru Teknologi Kimia Dan Genetika Molekuler Modern Itu Memang Diharapkan Bisa Mendapatkan Sejumlah Sumber Daya Termasuk Produk Obat Kosmetik Makanan Bahan Kimia Industri Dan Produk Produk Lama Lingkungan Lainnya Rumput Laut Terutama Rumput Laut Coklat Merupakan Reservo Iodium Yang Baik Karena Mengkonsumsi Sebagai Sumber Makanan Menjamin Penurunan Insiden Penyakit Gondok Dan Kelenjar Apalagi Negara-negara Maritim Telah Memanfaatkan Rumput Laut Sebagai Anti Hemintik Anastesi Dan Salep Kemudian Ada juga Untuk Menyembuhkan Batu Luka Asamurat Gondok Dan Lain-lain Sejak Dari Jaman Kuno Kemudian Pada Bab Ini Juga Nanti Adik-adik Akan Menyimak Pembahasan Tentang Penugasan Produk Alam Tersebut Yang Berasal Dari Flora Laut Sebagai Obat Alami Terhadap Penyakit Manusia Tetapi Juga Tentang Potensi Untuk Mengurangi Terjadinya Infeksi Nah itu Beberapa Pendahuluan Yang akan Kita Lalui Bersama Nah ini Ini Adalah Produk Produk Alami Dari Alga Laut Yang Dapat Digunakan Sebagai Obat Obat Alami Dari Mikro Alga Dulu Ada Blue Green Algae Atau Cyanobacteria Obat Alami Ampuh Dari Makro Alga Nanti Kita Cek Di Belakang Oke Hari ini Kita Coba Pelajari Lebih Lanjut Tentang Obat Alami Yang Ampuh Dari Mikro Alga Atau Blue Green Alga Cyanobacteria Nah Spesies Ini Termasuk Kedalam Mikro Alga Yaitu Cyanobacteria Explorasi Spesies Ini Banyak Dikembangkan Untuk Mengetahui Potensinya Sebagai Obat Kanker Maupun AIDS Namun Pengguna Cyanobacteria Ini Sebagai Obat Masih Dalam Tahap Awal Oleh Karena Itu Penelitian Lebih Lanjut Direkomendasikan Untuk Tujuan Ini Itu Untuk Blue Green Algae Kita Kita Simak Untuk Makro Alga Ya Baik Saya sudah Lihat Kembali Ya Nah Makro Alga Itu Terdiri Dari Rodopita Berwarna Merah Dan Venovita Atau Berwarna Coklat Dan Chlorovita Berwarna Hijau Produk alami Ini Aktif Secara Biologis Seperti Protein Dan Polisacarida Dapat Dimanfaatkan Untuk Obat Obatan Ini Adalah Beberapa Gambar Cuplikan Dari Mikro Alga Dan Makro Alga Baik Disini Ada Brown Alga Atau Alga Coklat Ya Fe 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 Vita Alga Coklat Itu Sendiri Mengandung Pigment Fucosanti Dalam Jumlah Yang Melimpah Memberikan Mereka Itu Karakteristik Sendiri Warna Yang Coklat Kehijauan Dengan Menutupi Efek Pigment Chlorofil A Dan B Chlorofil A Dan C Dan B Karotene Dan Santofil Disini Ada Senyawa Zitotoxik Dia Senyawa Antimikrobial Dan Senyawa Senyawa Lain Ya Oke Saya Mulai Yang pertama Tentang Bifukardiol Dari Bifur Karya Bifur KT Nah Kemudian Disitu Ada Sargol Dari Sargasem Tortil Dan Terpenoid Isolasi Dari Stil Popdium Zonale Dan Methyl Esternya Yang Menunjukkan Aktivitas Sito Toxic Baru-baru Ini Dilaporkan Bahwa Stokospermum Marginatum Menghasilkan Separte Deterpen Yang Dapat Menginduksi Apoptosis Pada Sel Meloma Keren Kemudian Untuk Antimikroba Sebagai Antimikrobanya Dia Meroditerpenoid Atau Metoxibifur Kernon Nah Ini Dia Diisolasi Dengan Kistoseira Disini Menunjukkan Efek Fungisida Dan Pada Tiga Patogen Kemudian Ekstrak Dari Diktiotadiktoma Itu Menunjukkan Aktivitas Anti jamur Terhadap Tricoviton Menta Grovite Kaldika Albican Dan Fusarium Oksis Poruni Adik-adik Perhatikan Disini Ada Limpia Sp Nodularia Spumigena Diktiotadiktoma Diktiotadiktoma Karena Karena Adanya Dua pigment Hyo Hycoritrin Dan Vitosianin Yang melimpah Sehingga Chlorofil Tidak Ada Chlorofil Selain Chlorofil Chlorofil Tidak Tidak Santofil Untuk Hasiatnya Ini ada Senyawa-senyawa Citotoxic Ada Ada Senyawa Dari Laurenterol Spesies Laurentia Oka Murai Yang menginduksi Apoptosis Dan dapat Menyebabkan Terbatasnya Pertumbuhan Sel Melanoma Beberapa Aldehydmonterpen Dan Zesquiterpen Dari Polkamium Chlorlorhis Dan Laurentia Tristisa Dilaporkan Masih-masih Menghambat Pertumbuhan Esophagus Selain Dan Sel Hela Piracenol Atau Produk Turunan Polieters Kualen Diisolasi Dari Laurentia Viridis Dan Menunjukkan Aktivitas Asitotoksik Kuat Dan Antikanker Kemudian Untuk Senyawa Mikrobanya Sulkuino Fosil Diasil Glicerol Dari Gigartina Tenella Menunjukkan Aktivitas Penghambatan Terhadap HIV-1 Reverse Transkriptase Nah Elatar Diasilkan Elatol Dan Menunjukkan Sifat Penghambatan Pertumbuhan Terhadap Bakteri Padogen S-Epidermis Klebsiella Pneumonia Pneumonia Dan Salmonella SP Nah Disini ada Senyawa lain Sinderol Sesquiterpen Dari Laurentia Tumpul Dilaporkan Aktif Melawan Parasit Malaria Plasmodium Falsiparum Kemudian Perguerene Dan Isoparguerene Dari Jania Rubens Dan Menunjukkan Aktivitas Atel Mintik Ya Kemudian Ada Seratos Pongamid Heptapeptid Siklik Dari Simbiosis Seratodiktion Spongisium Dengan Sigma Dossia Simbiotica Ini Menunjukkan Aktivitas Anti Inflamasi Ya Ini adalah Tunjuan Atau Tinjauan Tentang Red Alga Biasanya Pindah Dulu Nah Seperti Ini ya Penampakan Red Alganya Selanjutnya Bahasanya Adalah Green Alga Alga Hijau Miliki Karakteristik Warna Hijau Karena Proporsi Klorofil A Dan B Itu Seimbang Kelas Alga Ini Dianggap Lebih Dekat Hubungannya Dengan Tumbuhannya Untuk Sitotoxik Senyawanya Dari Turunan Divenil Metana Terbominasi Terbominasi Yang Unik Isorausonal Diisolasi Dari Arainvila Rausoni Yang Meliki Efek Anti Tumor Genik Dan Imunosupresif Waduh Yaitu Masih Detoxik Yang Kedua Ada Halimedatrial Dan Metabolit Di Terpenoid Lainnya Yang Di Isolasi Dari Halmida Lamorox Itu Memiliki Aktivitas Antikanker Dan Anti Mikroba Arainvila Rausoni Itu Memiliki Efek Anti Tumorgenik Dan Imunosupresif Sedangkan Untuk Pengobatan Antibakterinya Dari Jenis Ini Ada Diterpen Aldehyde Halitunal Unik Yang Diperoleh Dari Halimeda Yang Menunjukkan Aktivitas Antivirus Terhadap Murin Coronavirus Dan Yang Terakhir Adalah Senyawa Lain Cimobarbatol Dan Turunannya Disolasi Dari Cimpolia Barbat Memiliki Aktivitas Anti Mutagenik Itu Salah Contoh Dari Senyawa Lain Green Alga Merin Fungi Jambur Terkait Merin Fungi Fungi Laut Yang Dapat Persifat Saprofit Pada Tumbuhan Dan Hewan Mati Atau Parasit Pada Mangrove Alga Atau Tumbuhan Laut Lain Nah Senyawa Bioaktif Pada Merin Fungi Ini Ada Aspergillus Versi Color Yang Dapat Digunakan Sebagai Penjahar Anti Malaria Serta Anti Neoplastik Nah Senyawa Bioaktif Dari Mangrove Ini Mangrove Dan Jamur Itu Mangrove Dapat Beradaptasi Dengan Baik Dengan Kondisi Yang Ada Dalam Laut Seperti Perubahan Kelembapan Garam Yang Tinggi Pasang Suru Dan Tekanan Biotik Seperti Kehadiran Sejumlah Besar Mikro Organisme Dan Herbal Herbivora Sorry Maksudnya Herbivora Memiliki Nemotopor Atau Akar Penyangga Adaptasi Yang memiliki Kemungkinan Untuk Melakukan Pertukaran Gas Dan Mampu Mengeluarkan Dan Menyimpannya Di Kelenjar Garam Atau Rambut Dan Ini adalah Senyawa Bioaktif Yang terdapat Pada Ada Kompons Kompon Lain Metabolik Seperti Pestalotipiopsis Makrolida Neumfomopsis Sitokalasains Seudolakarobasidiu Stemfilm Talaromsies Tritidisteron Dan Kemigrin Sesquiterpen Ini terlalu kompleks Ya Senyawa Bioaktif Bioaktif Yang dimaksudkan Oke Terima kasih Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa